Bagaimana nih teman-teman, bapak, ibu, kakak, adik siap menjalani kehidupan dengan nilai-nilai Al-Quran? Masih belum semangat? Siap menjalani kehidupan dengan nilai-nilai Al-Quran? Mantap, Alhamdulillah, Rp. Alamin Sekarang waktunya ya, ketemu Syair Rasid Siap dari sini ya, gak sabar ketemu Syair Rasid? Desa Tanajar, luar kecamatan Kertas Semaya, Kaupaten Indrawayu Mana suaranya untuk ketemu Syair Rasid? Yang di belakang? Yang di belakang lagi? Iya, kita langsung sambut aja ya Iya, Bismillahirrahmanirrahim Syekh Muhammad Rasid Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Udah pada ngaji belum? Dunia baik Ngaji, pengaji Alhamdulillah, Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih. 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 Bu Bu Eh Bu Diam ya Bu ya Daripada Ibu kayak Rumpi no script Ntar Ibu masuk TV tuh Ini khususnya Di sob depan ini gak boleh bicara Sebelumnya Kita harus berniat Dari lubuk hati kita Yang dalam untuk menuntut Ilmu Udah Jangan dilihatin ke sana Fokus pada pelajaran yang kita ambil Pada kuliah pagi ini Bukan kuliah juga Ceramah Nau itu salim Wat alim Watazkura Watazkir 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 Al-Fatihah 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 Semoga Al-Fatihah 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 Pusatkan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia Merdeka, kali berdeka tetap Selama yang masih di Katung Padat Kita tetap setia, tetap setia Membeli negara Indonesia Kita tetap setia, tetap setia Membeli negara kita Tujuh balas Tujuh tahun empat lima Itulah hari kemerdekaan kita Hari merdeka, musa dan bangsa Tujuhkan bahwa kita cinta NKRI Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka Selama hayat masih di Katung Padat Kita tetap setia, tetap setia Memperlahankan Indonesia Kita tetap setia, tetap setia Membeli negara kita Itu adalah lagu yang kita bersambahkan untuk negeri kita Tapi jangan sampai dibawa ini lagu Pasai Di Sa'i kita zikir Tapi jangan sampai juga kita lakukan itu Tak boleh Kita berhadapan dengan Allah Kita berzikir, tidak boleh melakukan lagu itu Bu Masih kuat bu Masih semangat Takbar Baik, berhubung temanya tentang uhuah Uhuah ini dalam Quran disebutkan Innamal mu'minuna ikhwah Sesungguhnya Umat Islam Khususnya kita umat beriman Taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah adalah saling bersaudah Mohon diam Mohon diam Mohon diam Tidak ada yang boleh berbicara Kalau berbicara Syarasyid langsung cabut Mau Syarasyid langsung cabut Tunjukkan bahwa kita adalah bangsa yang bermartabat Sahabat Taat kepada Allah Taat kepada Rasulullah Di majelis Nabi SAW Tak ada satu sahabat pun yang meluarkan kata-kata Karena mereka menghormati Sayyidina wa wa'ala'ana Muhammad Umat Islam itu saling bersaudara Karena umat Islam ini Kuatnya itu Kalau soft sholatnya sudah rapat Jadi tidak boleh saling membeda-bedakan Mau kulitnya hitam Mau hitungnya pesek Mau hitungnya mancung Mau pendek Mau hitam legam Tidak ada orang Afrika Tapi selama akidahnya benar Selama manhahnya benar Itu adalah saudaranya kita Betul apa betul? Islam tidak ada membeda-bedakan Islam itu sama Dan kita juga harus memperhatikan Etika kita bertemu orang Jika kita tidak bisa bertemu orang Dalam sosial media Hati-hati kita dengan bersilaturrah Ini nyambungnya ke silaturrahmi Tidak akan masuk surga Orang yang memutuskan tali silaturrahmi Tidak boleh memutuskan tali silaturrahmi Karena memutuskan tali silaturrahmi Kita tidak akan masuk surga Benar Makanya setiap Kalau rumah kita dekat Sama tetangga kita Tidak sekali silaturrahmi Tok 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 Assalamualaikum Waalaikumsalam Silakan Karena itu Untuk memperat Umat Islam Berhati-hati juga Kalau bersilaturrahmi Melalui sosial media Jangan mengeluarkan kata-kata yang kotor Jangan mengeluarkan kata-kata yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Kita harus menjaga etika kepada teman kita Nabi SAW Bilang Bersabda kepada kita Seluruh manusia Ayyuhannas Wahai seluruh manusia Jikalau kan kum bertemu Jikalau kamu bertemu dengan temanmu Afsus shalamu Kainakum Saling memberikan salam Kita berikan salam Keluar dari masjid Assalamualaikum Pak Amir Waalaikumsalam Itu adalah contoh Persaudaraan umat Islam Umat Islam ini harus kuat Tidak boleh lagi berpecah belah Sudah harusnya umat Islam itu Ber Bersatu Umat Islam ini tidak boleh pecah belah Ini sini Ini sini Sama seperti negara Indonesia Ini Sumatera Tempat tinggal Syerasid Jauh Jakarta Bukan baru Jakarta Jakarta naik kereta Dijati barang Sampai dijati barang Dramayu sudah Itu begitulah Umat Islam sekarang ini Ini Indonesia Ini Sumatera Ini Jakarta Ini Jawa Ini Kalimantan Antara Sabah Sama Brunei Kita seharusnya sudah bersatu loh Tidak boleh membeda-bedakan Tidak boleh kalian saling membeda-bedakan Bapak Ibu Hadirin Yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Kalau kita ini Akhlak silaturrahminya Masya Allah Dengan adanya Orang Malaysia Itu Kalau bilang HP Handphone Bilang apa Telefon pintar Sejak kapan dia bisa pintar Padahal dia tidak makan sayur Tidak bakal vitamin Makanya Kita sudah canggih sekarang Sudah ada handphone Sudah ada HP Sekalipun rumah kita dekat Itu loh Masya Allah Sekalipun rumah kita dekat Masa masih Wa-waan Rumahnya dekat 1 meter 200 kilometer Udah bisa Jalan nanti itu Masih wa-waan Masya Allah Bersilaturrahmi Saling mengasihi Saling silaturrahmi Kasih makanan Kasih oleh-oleh Kalau kita habis jalan-jalan Itu kasih oleh-oleh Jangan semua oleh-olehnya Amat kita juga Kasihnya Orang sebelah Tidak dapat Kasihnya Orang sebelah Tidak dapat Makanya Oleh dari karena itu Perbanyaklah Saling memberikan salah Saling menasehati Ukuah Kalau dia beda wajah Dengan kita Dia beda dengan kita Jangan-jangan saling membeda-bedakan Ayo saling bersatu Ayo Wahdatal umbah Al-Islam Islam itu bagaikan bangunan yang kokoh Nih Tuh macam mana nih bangunan Nih nih bangunannya Kalau bangunan itu Rontok Ataupun hancur Ataupun hancur Amples ke tanah Itu berarti Umat Islam Tidak akan kuat Betul Betul Pak Kiai Betul Pak Kiai Mah Diam-diam aja Takutnya Ada salah Jadi Tidak enak Kalau bangunan itu Itu kuat Fondasinya juga kuat Apa yang terjadi Umat Islam itu bersatu Sudah suara Umat Islam itu bersatu Tidak boleh Saling membeda-bedakan Ini Subhanallah Masya Allah Akhlak sekarang ini Ayah Kamu kemana aja Muah Muah Masya Allah Kids jaman Generasi 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 Apa ciri-ciri Kids jaman Pertama Patuh sama orang Tuh Tua Kedua Rajin sholat Ke Masjid Yang laki-laki Yang perempuan Sholatnya di rumah Laki-laki Harus Sudah harus Terlatih Saya rasit Dari rumah Ke Masjid Memang jauh Tapi saya rasit Mengharap Fadilah Nanti di surga Makanya Tidak ada yang menghalangi Untuk pergi ke masjid Jangan hanya Sibuk main Mobile Legends Welcome Mobile Legends Dapat skin Sabir Bagi siapa yang suka Main game Ingat hal-hal ini Jangan yang laki-laki Perempuan Sebagian Kadang Kadang Ingat Yang laki-laki Yang main game Pertama ingat Kalau main game Itu rugi waktu Mubazir waktu Mubazir kawannya Setan Kalau kawannya Setan Berarti Kita sudah Memantu Perusahaan Setan Makanya Jangan Yang kedua Saat orang Adhan Kita malah Asik Itu namanya Apa Lupa dengan Pusolat Masih main Ya khususnya Yang akhwat Yang perempuan Asik main Sibuk main musik Kali Instagram Di kelari Semua Nah boleh Gitu Sesuai apa Yang tadi Pemuda yang sejati Itu yang dicinta Oleh Nabi Montang-montang Padannya Kayak tukang musik Ya Pergi ke fitness Senen Sampai Ahad Itu ke fitness Terus Sehingga dia Kekar Itu gak akan Ditanya Allah Percuma Ntar Kalau nyari Suami Kayak gitu Suami itu Dicari apa Agamanya Hartanya Perempuan Dicari apa Cantiknya Hartanya Nasabnya Leluhurnya Agamanya Empat Sampai jari Makanya Deroleh karena itu Itulah Akhlak Kebanyakan ini Akhlak Kepada orang tua Orang tua Setelah kita Dilahirkan Kita diazanin Yang laki-laki Telinga Selah kanan Yang perempuan Telinga sebelah kiri Azanin Allahu Akbar Orang tua Orang tua kita Nasihatnya Nak Ayah nak minta Apa-apa Sama kamu Nak Ayah nak minta Mobil Ayah nak minta Rumah mewah Tapi Ayah hanya Minta satu Jikalau Jadi anaknya Soleh Sekarang Sudah akhlak Orang tua Sudah makin Menurun Orang Orang lebih Mau panggilan HP Daripada Panggilan Ibu 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 Bener gak Bu Kayak gitu Bu Anaknya Bapak Bapaknya Dia lebih cepat Dengan panggilan HP Cepat Dia langsung Ambil Dia rela Merangkak Macam Bayi Baru belajar Dia rela Jatuh-jatuh Hanya di HP Tapi Kalau Ibu Alah Alah Suspeli Itu Apain Ibu Ibu Itu Eh Kaliannya Melawan Orang tua Dengerin Nasihat Nabi Menadir Rasulullah Siapa yang aku Hormati Ibu Siapa lagi Siapa lagi Siapa lagi Bapak Satu Bapak Tiga Ibu Udah Bapaknya Langsung Kecewan Boli Gami Bentar Masya Allah Memang Miris Melihat Akhlak Akhlak Sekarang Seseorang Hanya Pandai Berselfie Seseorang Hanya Pandai Buat Video Jadi Kalau Instagram Facebook Semua Sos media Sosial media Sebagai Ladang Dakwah Buat Video Pendek Satu Men Aja Buat Instagram Tampilkan Kita Saudaraku Ayo kita Baca Quran Kamu Mau kemana Instagram Itu Sebenarnya Baik Cuman Kalau Disalah Gunahin Jadi Jahat Kita Follow Akun Yang Bermanfaat Nurul Mustafa Follow Angelus Rasulullah Follow Cari Yang Bermanfaat Nah Gitu Jangan Sibuk Main HP Gitu Makanya Jangan Hanya Sibuk Dengan Lagu Lagu Aja Muskurane Ii Wajah Tuh Sampai Gak Dengar Waktu Salat Lupa Lupa Waktu Salat Asan Udah Berkomandang Sekalipun Azan Mekah Saya Gak Mau Salat Saya Mau Jadi Orang Pertamanya Mau Dekat Dengan Sarukan Sarukan Aja Susah Apalagi Semua Penyanyi Artis Depan Indonesia Susah Nampus Maka Perbanyak Ibadah Ya Berbanyak Salawat Berbanyak Berdikir Kepada Allah Berbanyak Membaca Quran Karena Pemuda Pemuda Itu Yang Diharapkan Oleh Bangsa Dan Negara Syabah Buyuk Rizadul Ghat Dia Akan Jadi Pemuda Hari Ini Besok Dia Akan Jadi Pemimpin Allah Jadi Makanya Persiapkan Lah Dari Sekarang Belajar Yang Rajin Jangan Mengharapkan Cinta Cinta Yang Ditolak Cinta Yang Tak Direstui Udah Dapat Cewek Yang Cantik Cantik Lagi Tuh Udah Lagi Yang Tidak Sholat Cantik Pula Lagi Say Notu Baca Ran Latak Robus Zina Jangan Kamu Dekatin Zina 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 Itu Akan Mendekatkan Kamu Kepada Keburukan Keburukan Itu Akan Mendatangkan Kejahatan Jangan 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 Lakukan Zina Ini Kubanyakan Ini Sekarang Ini Langsung Ditembak Nembak Hatinya Ayang Mau gak Jadi pacar Aku Ogah Sampai ada Parodi Dilan Bilang Sama Dilan Hafalan Quran Itu Berat Kamu Gak Akan Sanggup Biar Aku Saja Bilang Nuh Ahmad Dilan Apalagi Hafalan Hafalan Alfia Ibnu Malik Itu Berat Gak Kuat Biar Aku Saja Apa Sebenarnya Makna Film Dilan Gak Akan Ada Manfaat Kita Ganti Aja Kita Edit Fotodilan Lagi Hafal Jurumia Alfia Ibnu Malik Nanti 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 Jadi Viral Instagram Jadi Kalau Instagram Jadi Ladang Tak Mumpung Biar Acara Kita Gak Tegang Tegang Gini Siap Salawat Lagi Tukang Hadroh Siap Udah Pada Ngantuk Udah Pada Ngopit Lum Sengaja Ditanya Begini Biar Pada Kuat Gini Jangan Lemas Lemas Gitu Diam 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 Baik Nih 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 selamat menikmati 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 insya Allah ismati selamat menikmati takbir menikmati jangan menikmati selamat menikmati menikmati selamat menikmati Allah selamat menikmati 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 disini pasti akan mati betul apa betul judul lagunya turi putih turi putih turi putih turi putih ditandanggur nengke potanggur ono jelera tiba nyamplu buirna kembangi obo turi putih turi putih ditandanggur nengke potanggur ono jelera tiba nyamplu buirna kembangi obo turi putih turi putih ditandanggur nengke potanggur putih turi putih ditandanggur nengke potanggur nengke potanggur nengke potanggur nengke potanggur ukuu buirna kembangi obo salatullah salamullah Al-Fatihah 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh Subhanallah Al-Fatihah 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatihah 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 Al-Fatihah